Intro Halo anak-anak, kita berjumpa kembali masih bersama dengan saya Pak SK. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, kalian tetap semangat, selalu ceria dan terhindar dari wabah virus yang sedang melanda dunia. Kali ini kita akan belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran ke 1. Siapkan buku dan alat tulis kalian. Sebelum pembelajaran, berdoalah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini berjalan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, banyak sumber energi di sekitar kita. Kesemuanya memiliki banyak manfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Berbagai sumber energi dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi manusia jika diolah dengan baik. Sekarang, bacalah bacaan berikut ini. Contoh pemanfaatan sumber daya energi dan perubahan energi, gas menjadi panas bagi manusia adalah penggunaan gas LPG. Gas LPG diperoleh dari pengolahan dan penyaluran gas alam. Gas tersebut berubah menjadi energi panas sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak. Seperti yang telah kita ketahui, energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Energi pun dapat berubah bentuk menjadi energi lainnya. Nah, sekarang, tuliskan sumber-sumber energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi saat melakukan kegiatan-kegiatan di bawah ini. Carilah contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Seperti telah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Sumber daya alam ini tidak akan habis jika kita dapat mengelolanya dengan baik. Hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Adapun, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya. Sumber daya alam ini memiliki jumlah terbatas. Minyak bumi, batu bara, gas, dan barang-barang tambang lainnya merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus mengelolanya dengan baik. Di bawah ini, tabel contoh-contoh jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sekarang, berilah contoh hasil sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hasil hutan, dan hasil peternakan yang ada di daerah tempat tinggalmu. Tuliskan pada tabel berikut. Agar menambah pemohamanmu tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, buatlah daftar yang memuat contoh barang tambang yang dihasilkan di daerah tempat tinggalmu. Agar lebih mudah memahami tentang persebaran sumber daya alam, amatilah peta persebaran sumber daya alam berikut. Negara kita dikenal sebagai penghasil barang-barang tambang. Minyak bumi, gas alam, tembaga, dan emas merupakan sebagian dari hasil kekayaan alam kita. Setelah diolah, barang-barang tambang tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan. Namun demikian, hasil tambang tidaklah merata persebarannya, baik jumlah maupun jenisnya. Berikut peta persebaran hasil tambang negara kita. Anak-anak, sekarang bacalah bacaan berikut ini. Sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Sumber daya alam yang kita miliki, baik hayati maupun non-hayati, menjadi modal utama pembangunan. Selain dari pajak, modal utama pembangunan juga berasal dari penjualan sumber daya alam. Misalnya, bahan-bahan tambang dan hasil pertanian yang dijual atau diekspor ke negara lain. Dari situlah, kita mendapatkan uang untuk membiayai pembangunan. Banyak sekali sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Beberapa yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi misalnya, hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Salah satu sumber daya alam yang kita miliki berupa kelapa sawit. Kelapa sawit dapat digunakan untuk membuat minyak goreng, margarin, dan bahan baku sabun. Pemanfaatan kelapa sawit menjadi beberapa produk tersebut merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Masih banyak contoh lain tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Kamu telah membaca bacaan sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Carilah informasi penting pada bacaan tersebut. Selanjutnya, lengkapilah gambar peta pikiran berikut ini. Demikianlah pembelajaran kali ini anak-anak. Mari kita tutup dengan doa, semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa, jaga kesehatan badan, jaga kebersihan lingkungan, sehingga kita terhindar dari penyakit. Sampai berjumpa kembali pada perteman berikutnya. Dadah!